bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pekalongan jadi ini aku ada di ring road ya ini yang sering depan ini alon-alon apa ya alon-alon yang mana setiap hari minggu rame banget buat kar perija itu loh ini aku nanti bongkaran ke jati barang cuman belum tau jati barang atau pasar rauh jadi belum ketemu aku disini selalu ngemi ngemi rebus jadi ini berapa hari ya aku tiga hari gak bikin video video sibuk wang sibuk dengan kerja nyata capek mau bikin video kemarin muat batu oh bikin muat batu bikin ya gak ada terkedam yang muatannya itu over itu terus dari selanjutnya upload sedikit terus gak upload baru upload ini idenya hilang lagi gak ada ide karena untuk teman-teman semua itu banyak yang menunggu tentang ngoprekan lah itu malah gak ngoprek ngoprek aku pun juga bingung karena aku buatkan video itu kalau perjalanan terus takutnya teman-teman itu bosan wang mungkin pulang besok pulang besok ada ide udah ada ide pulang besok terus yang mau dikerjakan udah mulai banyak lagi bisa menunggu uangnya itu uangnya terus banyak teman-teman yang berkomentar juga mas hasil youtube kan ada ada emang ada cuman kan itu aku gunakan untuk yang lain gitu loh jadi biar ini aku pengen biar armada itu dia bisa kerja sendiri semaksimal mungkin dia mampu enggak gitu jadi ya disitulah mau ngumpulin uang dari hasil blue sky bukan dari hasil ngonten ya untuk ngonten itu masih aku gunakan untuk yang lain untuk mau di blue sky ya pasti ada gak mungkin tidak gak mungkin aku gak mungkin ngoprek gak mungkin pasti aku ada ngoprekan juga cuman ini belum belum gitu sambil nikmati liat truk-truk berjalan ya wong oh iya ini untuk pekalongan tadi itu loh sehabis pasar apa ya pasar jualan baju-baju itu tempat tempat grosir-grosir itu disana ada macet sedikit ya disana tadi ada pengecoran mungkin semakin malam akan semakin padat lanjut perjalanan lagi dan ini untuk yang nyetir mas wisnu ya jadi disinilah tempat kua per gantian gantian nyetir ini tadi aku lebih nyetir dari Boyolali sampai sini nanti sampai pasar lah sampai Cirebon mendung ini tadi pun di Semarang sudah habis hujan juga terus sedikit info ke teman-teman semua ya sambil liatin perjalanan untuk teman-teman yang ke arah Bali untuk info saat ini arah Gilimano Denpasar ataupun sebaliknya ini jembatannya putus ya tidak bisa dilalui karena untuk saat ini pun Rafli Biru masih disana dia masih berhenti jadi untuk alternatif misal mau ke Denpasar itu kita bisa lewat seririp naik pupuan cuman disitu kita untuk muatan 5 tonan lah 5 ton itu yang aman nanti kalau muatan di sekitar 7 atau 8 takutnya ditanjakan itu macet terus kita kesusahan rawan lah tanjakannya karena disana juga lumayan tinggi panjang terus selain pupuan bisa maju lagi singa raja lewat mendugul untuk disana bawa muatan sekitar 10 ton masih oke lah yang penting nanti di tengah perjalanan kita kasih istirahat armada gitu biar temperaturnya tidak ngedek terus setelah itu bisa lewat di jalur kintamani kintamani pun sama mendugul dia hitungannya lebih enak lewat kintamani ya untuk tanjakannya lebih enak di kintamani cuman di kintamani nanti kita udah mau sampai puncak ketemu satu tanjakan tikungan itu yang sangat lumayan kerasa terus untuk karangasem udahlah muatan berat disana oke yang penting kita kalau udah paham medan yang penting tahu di jawa aman cuman untuk teman-teman yang belum paham sebaiknya tanya-tanya dulu gitu ya cuman sekedar info aja tapi aku sendiri naik di Medugul bawa pipit muatan di 11 ton masih oke cuman ya itu harus pakai istirahat paling enggak satu kali kita kasih istirahat ini mendung ya keliling mendung jadi cuacanya memang tidak bisa diprediksi sini sini juga rawan bajar ternyata ini ada di daerah mana ya sehabis ringrut pekalongan ini jalan raya Tirta tirta itu air apa yang sebak banjir kayaknya ini ya nuya iya sini kayaknya yang sering banjir itu ini pendek banget banyak yang dijual oke jadi tadi sedikit video dari saya cuap-cuap dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh